Polsek Tampan Pekanbaru Riau menangkap seorang pria yang menculik dan mencabuli anak di bawah umur. Sehari-hari pelaku berprofesi sebagai badut. Tim Setreskrim Polsek Tampan Pekanbaru Riau dibantu warga mendobrak sebuah rumah kontrakan milik Jeff. Seorang pria yang berprofesi sebagai badut yang menculik anak perempuan berumur 15 tahun. Diduga pelaku sudah lima hari menyekap dan mencabuli korbannya di rumah kontrakan. Menurut polisi, pelaku menculik anak tersebut dengan iming-iming akan dibelikan baju baru lalu korban dibawa ke rumah kontrakan pelaku. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku di jerat umur. Undang-Undang Pelindungan Anak dengan ancaman hukuman penjara di atas 10 tahun. Dari Pekanbaru Riau, Muhammad Arifin, Fazar Ramadan, TV One mengabarkan. Untuk mengetahui informasi terkini, kita sudah terhubung dengan Kapolsek Tampan, Kompol Asep Rahmat. Selamat sore, Pak Kapolsek. Selamat sore, Pak. Ya, Pak Kapolsek ini pelaku sudah melakukan berapa kali ini, Pak, terhadap korban? Apakah baru sekali atau jangan-jangan sudah beberapa kali ini, Pak? Pelaku sudah melakukan persetubuhan terhadap korban selama disekap itu, selama lima hari. Jadi, sudah lima kali yang bersangkutan melakukan persetubuhan terhadap anak di bawah umur ini. Oke, untuk korban ini apakah baru ini atau beberapa kali sudah si pelaku ini melakukan, Pak? Maksudnya dengan korban yang lain? Kalau dari keterangan pelaku, baru korban ini saja yang dia lakukan persetubuhan. Sementara kami masih mendalami lebih lanjut, apakah ada korban-korban lain dari tindakan pelaku tersebut? Ya, apakah sebelumnya antara pelaku dan korban sudah saling kenal, Pak? Untuk pelaku dan korban sudah saling kenal, karena sama-sama berprofesi sebagai badut yang sering mangkal di lampu merah Arifin Ahmad, timpang 4. Oke, berarti ini sudah berapa lama, Pak, kenal mereka antara pelaku dengan korban ini, Pak? Sudah cukup lama, tetapi si pelaku ini bujuk rayunya kuat. Membelikan baju, membelikan uang, memberikan uang, dan akhirnya si korban mau diperdaya oleh si pelaku untuk dibawa ke rumah kontrakannya dan disekap di sana selama 5 hari. Ini hasil penyelidikan kepolisian bagaimana, Pak? Apakah bisa sampai ketahuan apakah ada laporan dari warga atau penyelidikan kepolisian? Untuk kronologis pengukapannya, dari pihak keluarga mencari dari keberadaan korban, dan setelah beberapa hari, pihak keluarga menemukan adanya handphone korban di rumah. Setelah dibuka, ternyata ada bukti chat yang menerangkan bahwa si YF ini, dia ada mensanser uang dan mengajak ketemuan dengan korban. Setelah itu korban dibawa ke rumah kontrakan, diberikan uang, diberikan baju, dan disekap di rumah kontrakannya selama 5 hari. Dan setelah itu dilakukanlah persetubuhan selama 5 kali terhadap korban tersebut. Pengakuan dari korban selama disekap setelah berhasil dikeluarkan oleh pihak kepolisian seperti apa, Pak? Untuk pengakuan korban, yang jelas, yang bersangkutan diarahkan untuk mengikuti apa maunya dari pelaku, dan tidak melakukan perlawanan. Karena pelaku dikunci dari luar dengan menggunakan rantai dan kunci gembok. Berarti selama 5 hari disekap itu apakah korban sempat diberi makan atau benar-benar tidak diberi makan selama 5 hari itu, Pak? Selama 5 hari korban diberikan makan, diberikan uang, dan juga diperdaya dengan buduk rayu si pelaku. Baik. Untuk pelaku ini dikenai pasal berapa, Pak? Untuk pelaku dikenakan pasal 81 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Baik, Pak Kapolsek, terima kasih informasinya. Semoga tidak terulang lagi kejadian seperti ini. Selamat sore. Selamat sore, Pak.